Hai Aries, welcome, Aries Sun, Moon, Rising, Venice Kita ketemu lagi di General Reading di channel ini, ini terkait kehidupan secara umum ya Dan dengan General Reading berarti ini energi kolektif, energi banyak Aries Tidak mungkin bisa 100% resonate untuk Aries, jadi bisa saja ini energi Aries yang kamu, Aries yang di luar sana Atau mungkin juga ini energi cross watchernya Aries Energi kamu saja yang ingin kebaca oleh saya, silahkan kamu bisa mengambil personal reading berbayar Oke, Aries, tema kita yang kita ambil kali ini adalah masih terkait dengan 2023 Saya itu penasaran banget ya, karena setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing Saya disini ingin menarik energi tentang drama-drama kehidupan yang akan ditemui oleh Aries di 2023 Drama-drama kehidupan seperti apa yang akan ditemui oleh Aries di tahun 2023 ini Jika ada pesan atau sesuatu yang bisa kamu ambil yang bermanfaat Ambil yang positif-positifnya aja ya, di bacaan ini Yang negatifnya tinggalkan Oke, jangan lupa terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan klik loncengnya juga Kita langsung saja, Aries Lakukan reading ini tentang drama-drama kehidupan yang akan kamu temui di 2023 Aries, Sun, Moon, Rising, Venice Drama kehidupan yang akan ditemui Aries 2023 Wow Sebenarnya drama kehidupan yang cukup bagus Di bagian bawah kartu kita lihat Ada Six of Cups Aries, drama apa saja yang akan kamu hadapi atau kamu temui di 2023 Saya merasakan disini drama-drama yang terkait dengan mantan So, mantan ini adalah orang lama Tetapi bukan melulu bicara soal cinta atau asmara Mantan ini bisa saja memang mantan pacar Mantan pasangan Atau bahkan keluarga jauh Kerabat yang udah lama banget gak ketemu Teman kecil Dulu jaman kuliah, jaman sekolah Dulu tetanggaan Drama-drama ini berawal dari pertemuan Berawal dari nostalgia Yang saya lihat Sekali lagi Ini sangat general, sangat umum Dan kita disini bukan hanya fokus dengan urusan cinta atau asmara Jadi ambil ini bagaimana bisa resonate dengan kamu Maksudnya, sesuaikan kehidupan seperti apa yang sedang kamu jalani Dan ini perlu penyesuaian dari masing-masing situasi dan kondisi Oke Kita klarifikasi dulu ya Kita coba jelaskan dulu Drama-drama apalagikah yang dialami atau dihadapi, ditemui oleh Aries di 2023 Selain akar masalahnya itu adalah terkait hubungan lama Mantan Pertemuan dengan orang lama yang terkait dengan nostalgia Bisa saja ini adanya reuni atau apapun itu Saya merasakan disini Ten of Cups Ada keluarga yang bahagia Apakah keluarga bahagia termasuk drama? Semoga saja tidak Makanya kita coba lihat Ten of Cups ini berbicara tentang apa Kita keluarkan tiga kartu Oke Ada Queen of Wands Ada Seven of Cups Dan Four of Swords Sepertinya setelah bertemu dengan orang lama Bertemu dengan keluarga jauh Kerabat yang sudah lama tidak ketemu gitu ya Disini Urusan rumah tangga atau keluarga yang awalnya bahagia Nyaman, aman, tentram, damai Mulai agak sedikit bergejolak Aries Disini ada Queen of Wands, ada Seven of Cups, ada Four of Swords Ini bisa saja bercerita tentang mulai banyaknya tuntutan-tuntutan Mulai banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi Semacam itu Mulai harus membuat skala prioritas Mulai harus introspeksi Mulai harus mencari jawabannya bagaimana Mencari solusinya bagaimana Jadi saya lihat disini Drama keluarga disini Yang bisa saja ditemui Aries Sekali lagi ditemui ini bukan berarti kamu yang ngalaminya Bisa saja orang terdekat kamu Sahabat kamu Intinya kamu menemui drama keluarga seperti ini Tuntutan-tuntutan Saling mengatur Mulai banyak keinginan Mulai banyak kemauan Kebutuhan yang harus dipenuhi Semacam itu yang saya lihat Aries Ini adalah termasuk drama-drama kehidupan Yang 2023 ini akan kamu temui Jadi jika memang ini akan terjadi sama kamu Aries Persiapkan diri kamu Oke Lalu saya juga melihat ada kartu The Star disini Oke The Star ini adalah tentang mimpi Impian, harapan, cita-cita Kita coba lihat Queen of Pentacles Ada The Emperor Nine of Pentacles Soal impian untuk punya jabatan Impian untuk hidup berkelimpahan, berkecukupan Bisa memenuhi kebutuhan Oke Sangat settle di urusan karir Pengen beli aset baru Pengen beli tanah Pengen beli rumah Pengen punya posisi yang bagus di tempat kerja Pengen membangun usaha Dan hasilnya ini bisa Dipetik begitu ya di 2023 The Star ini bisa tercapai Dan ini juga merupakan drama kehidupan Kenapa? Karena dengan adanya Queen of Pentacles Setelah kamu mencapai semuanya ini Aries Atau setelah Orang yang Bisa memenuhi kebutuhannya Bisa sukses lah ya di 2023 ini Bukan berarti dia gak ada rasa khawatir Saya lihat disini ada kekhawatiran dia Untuk kehilangan materinya, asetnya Ada rasa cemas Ya misalnya saja Drama kehidupan ini adalah terkait dengan kesuksesan Seseorang yang dulunya belum sukses Mungkin di tahun sebelumnya Aries Itu ya kehidupannya sangat humble Sangat merakyat gitu kan Sangat Apa Bisa berbuat baik sama orang gitu Tetapi justru setelah kesuksesan Ini drama kehidupannya baru dimulai nih Which is orang itu jadi berubah karakternya Jadi egois Jadi ada sombong Ya kan Ada jadi rasa Gak mau berbagi Bener-bener perhitungan banget Kalau soal duit Ada loh yang seperti itu Pengen hanya mengambil keuntungan saja Pengen dienakin aja Tapi gak mau berbagi Misalnya begitu Ya Semuanya pengen serba dilakukan sendiri Kayak-kayak gak butuh bantuan orang lain Nah Ini adalah drama-drama kehidupan Yang potensinya di 2023 Akan kamu temui juga Aries Sekali lagi Mungkin ini bisa saja terjadi sama kamu Atau bisa juga terjadi sama orang di sekitar kamu Orang yang berdiling dengan kamu Orang yang dekat sama kamu Ini yang saya lihat Oke Kita coba lihat lagi Aries Drama kehidupan apalagi kah Yang potensinya akan kamu temui Di 2023 Ada 10 of Worms Lalu ada Ace of Pentacles Dan yang terakhir ada The Hierophant Oke Drama kehidupan ini terkait dengan Sebuah kebenaran Sebuah keseimbangan Kestabilan yang saya lihat Tetapi di sini dengan adanya Sebuah kebenaran Sebuah kestabilan Ini akan memunculkan Polemik yang baru Kayak gitu Akan memunculkan tanggung jawab Yang lebih besar Daripada sebelumnya Misalnya begini Pada saat beberapa Aries Ketemu dengan orang lama Which is ini mungkin Orang yang Dulunya gak sukses Lalu sukses sekarang Gitu kan Orang ini punya rahasia Yang diceritakan Ya ini terkait dengan Energi masa lalu Gitu kan Ada rahasia yang Diceritakan pada saat reuni Pada saat Bertemu atau bernostalgia Ini adalah sebuah kebenaran Nah ternyata kebenaran ini Aries Secara gak langsung Melahirkan tanggung jawab Yang cukup berat Dia cerita sesuatu Ke kamu nih Aries Ya Sesuatu yang sangat besar Tetapi ini adalah Sebuah kebenaran Saya gak tau apa yang Dia ceritakan Oke Tetapi Kamu benar-benar harus Bisa menjaga Atau punya tanggung jawab Untuk Jangan sampai rahasia itu bocor Karena jika rahasia itu bocor Sedikit saja Di sini saya melihat Ada The Hierofen Ada hal-hal yang terkait Dengan hukum Nantinya Ada hal-hal yang terkait Dengan legalitas Keabsahan sesuatu Oke Tentang keadministrasian Misalnya Ya saya gak tau ya Apa yang dia ceritakan Oleh orang lama ini Kepada Aries Tetapi mungkin Bisa saja Ini akan berefek negatif Jika sampai Aries Bocor sedikit saja Hmm Ini adalah drama juga Saya lihat Di tahun 2023 Aries Ada yang akan Mengalami hal seperti ini Oke Sesuaikan situasi Dan kondisi Kamu sendiri Seperti apa Aries ya Karena Tidak semua Aries Akan mengalami Drama-drama kehidupan Seperti ini Mungkin hanya Beberapa Aries saja Lalu kita akan Coba Lihat Ada pesan Apalagi kah Aries disini ya Pesan apalagi Drama-drama kehidupan Kamu gak akan Menyangka 2023 Drama-drama kehidupan Seperti ini Yang akan Kamu temui Aries Kita coba Cek Beberapa kartu Mungkin ini Terkait Keberuntungan Yang mengandung Drama Oke Ada door Saya melihat Ada peluang Yang menunggu Aries Di 2023 Peluang Yang cukup Bagus Pintunya Sudah terbuka Tinggal Kamu mengetuk Dan berupaya Untuk bisa Menemukan Kuncinya Kita lihat Drama apalagi Ada skills Menjaga Keseimbangan Menjaga Kestabilan Oke Menjaga hidupmu Agar tetap Tenang Nyaman Damai Ini pesannya Untuk Aries ya Jika kamu Memang terkoneksi Atau Menghadapi Menemui drama ini Di 2023 Karena saya melihat Ada kebenaran Yang terungkap Juga Kita coba Lihat lagi Aries Ada Dog Berking Kamu Membutuhkan Saran Dari teman Saya lihat ya Kamu Membutuhkan Saran Kamu Membutuhkan Semacam Advice Dari teman Jika memang Kamu menghadapi Drama-drama Kehidupan Ini di 2023 Kita Keluarkan lagi Disini Ada Boot Oke Memang dibutuhkan Usaha Dan upaya Jika kamu Ingin mencapai Tujuan kamu Gak bisa Bermalas-malasan Untuk mencapai Kesuksesan Oke Untuk bisa Mencapai Tujuan kamu Gol kamu Maka dibutuhkan Effort Dibutuhkan Energi Apalagi Aries Ada Shield Kamu perlu Melindungi diri kamu Kamu perlu Untuk Membentengi diri kamu Disini Aries Apapun itu ya Mungkin kamu Diminta untuk Gak terlalu Baper Biar gak terlalu Terpengaruh Dengan omongan orang Karena disini Saya melihat Di ten of cups Kebahagiaan keluarga Yang Akan sempat Terusik Ini kan Awalnya dari sini Akarnya Dari pertemuan Dengan orang lama Ini Yang awalnya Kamu tenang-tenang Aja Tapi setelah Kamu ketemu Dengan orang lama Yang sukses Yang punya pencapaian Kok disini Sudah mulai ada Tuntutan-tuntutan Ke keluarga Satu lagi Aries Ada angel Spiritual guidance Protection From harm Oke Kamu sebenarnya Punya Guardian Kamu punya Penjaga Yang nanti Kamu akan Ditunjukkan Diberikan pencerahan Begitu ya Kamu akan Dilindungi Dari hal-hal Negatif Eagle Triumph Triumph Over Troubles Obstacle Keberhasilan Pencapaian Kamu berhasil Melewati Masalah-masalahnya So Yang bisa menentukan Bagaimana keadaan ini Tidak terjadi Atau terjadi Dan menuju Ke arah yang lebih baik Adalah Dirimu Sendiri Makeup balance Be entirely Realistic Berpikir secara Realistis Tetaplah berusaha Untuk stabil Seimbang Jangan gampang Terpengaruh Aries Di 2023 Ini Karena saya melihat Pengaruhnya ini Cukup banyak Khususnya Akar dari Reuni Nostalgia Pertemuan dengan Mantan Pertemuan dengan Orang lama Yang akhirnya Jadi kamu punya Keinginan-keinginan Begitu ya Realistis aja Dan Di Sepanjang 2023 Ini Beberapa Aries Akan sangat Terkoneksi Dengan Hari Rabu Ya Wednesday Bisa saja Kamu bertemu Dengan orang lama Ini di hari Rabu Bisa juga Kamu akan Mendapatkan Sebuah kebenaran Di hari Rabu Ada drama Drama Yang akan Kamu temui Di hari Rabu Oke Ini Aries Mudah-mudahan Bacaan ini Cukup Bisa Memberikan Manfaat Dan sisi Positif Ambil yang Positif Positif aja Yang negatif Hilangkan Buang Kayak gitu ya Like Subscribe Dan aktifkan Loncengnya Jangan lupa Untuk yang punya Dana lebih Bisa kasih Super Thanks Kita ketemu lagi Di energi yang lain Bye-bye